Next, kita bahas, masih di saluran penyernaan kita. Jadi yang berikutnya, setelah tadi kita sudah bahas esofagus atau kerongkongan, makanya kita akan bahas yang selanjutnya tadi, makanan sudah masuk ke ventriculus atau lambung. Jadi kita lihat dulu dari secara anatomi, lambung itu punya tiga bagian, jadi terbagi atas tiga bagian, yang pertama ini bagian atas namanya kardia. Kardia ini, di sini tadi ada sphincter, sphincter itu tadi memang sudah bilang kayak keran ya, keran yang kerucut-kerucut, kalau dia relaksasi dia membuka, kalau dia kontraksi dia menutup. Jadi di sini ada sphincter, di sini ada sphincter juga. Ini pembatas makanan dari kerongkongan masuk ke lambung, yang ini pembatas dari lambung menuju ke usus. Kenapa dibatasi? Karena lambung ini sifatnya asam. Jadi nggak boleh dia terkontaminasi sama bagian-bagian pencernaan lain. Makanya ketika orang yang mengalami ulkus atau gastrik, yang asam lambungnya naik, itu bisa melukai kerongkongannya. Jadi kadang-kadang ada keluar darah, atau terasa panas di bagian leher ketika muntah, kemudian ikut bersamaan dengan asam lambung. Karena asam lambung ini sifatnya iritasi terhadap sel-sel epitol kita. Karena memang pH-nya sangat rendah ya, sekitaran 3 sampai dengan 5. Ini adalah pH dari HCL asam lambung. Nah, memulangi tadi. Jadi ini adalah bagian kardia, kemudian bagian atas ini, ini namanya fundus, dan bagian bawah ini, ini bagian bawah namanya pilorus. Nah, kemudian karena sifat dari lambung ini meremas-remas, maka lambung dilengkapi dengan otot-otot. Ini bagian, kalau kita lihat struktur ototnya bagian luar ya. Yang pertama ada otot longitudinal. Nah, ini otot longitudinal. Kemudian ada otot sirkuler. Jadi ada yang memanjang, ada yang membulat. Kemudian ada namanya kita sebut dengan otot obliqua. Nah, ini lapisan obliqua. Nah, kemudian di bagian dalamnya, kita bisa lihat di sini, strukturnya itu seperti berlipat-lipat seperti ini. Nah, ini tujuannya, jadi sistem pencernaan kita, dan hampir semua sistem itu, termasuk ekskresi, punya struktur yang berlipat-lipat, tujuannya supaya dia memperluas area permukaan. Jadi, daya tampungnya lebih besar, dibandingkan kalau dia hanya struktur lurus saja. Sehingga dia bisa mengembang pada saat diisi makanan. Tapi ingat, jangan terlalu banyak. Karena kalau misalnya dia sudah mengembang, sering diisi banyak, ini adalah yang menyebabkan orang akan merasa tidak kenyang ketika makan sedikit. Akhirnya, berat badannya bisa berlebih, atau mengakibatkan obesitas. Itu karena posisi lambungnya sudah melar. Nah, lipatan-lipatan ini kita sebut juga dengan ruga. Ini ya, ruga. Ruga of mukosa. Nah, kalau kita perbesar, dari lipatan-lipatan ini, kita perbesar sel-selnya, itu seperti ini ya. Jadi, ini adalah seperbesaran dari lambung kita, sel-sel penyusun lambung kita. Jadi, ruganya itu kalau kita perbesar bentuknya seperti ini. Nanti dari sini, inilah disekresikan zat-zat apa saja yang dihasilkan oleh lambung. Baru disekresikan keluar ya. Ada sel apa saja penyusun lambung? Yang pertama adalah mukus. Ini mukus sama seperti musin ya. Sama seperti musin di mulut. Atau cairan yang sifatnya seperti lendir. Mukus itu artinya lendir. Untuk apa lendir? Karena disini, di bawahnya ini ada sel parietal yang menghasilkan namanya HCL. Tadi Mem sudah sampaikan HCL itu, pH-nya 3 sampai dengan 5. Sifatnya sangat asam. Maka seharusnya, seharusnya sel ini bakalan rusak. Kalau seandainya tidak dilindungi oleh mukus. Maka mukus ini berfungsi sebagai pelapis dari sel-sel epitel itu. Di permukaannya dilapisi oleh mukus. Supaya sel-selnya ini tidak mengalami kerusakan. Nah, selain dari itu, biasanya sel lambung kita ini juga diperbarui setiap 3 hari sekali. Jadi, sel-selnya diperbarui terus. Supaya kalau ada yang rusak, digantikan sama sel baru. Nah, kemudian sel parietal yang menghasilkan HCL. Ada juga namanya sel-sif. Sel-sif ini menghasilkan enzim pencernaan yang ada di lambung yang kalian ketahui untuk pencernaan protein. Yaitu pepsinogen. Jadi, pepsinogen dulu. Karena dia disekresikan dalam bentuk inaktif atau belum aktif. Nanti mencapai lambung, mencapai di rongga lambungnya, kemudian ada makanan, barulah enzim itu kemudian aktif. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya sel-G. Bersama-sama dengan sel-sif, sel-G ini menghasilkan hormon untuk pencernaan. Nanti membahas sendiri ya untuk hormonnya. Karena itu berkaitan dengan kelenjar. Nanti membahas setelah kita belajar saluran pencernaannya. Jadi, hormonnya itu disebut dengan hormon gastrin. Nah, nanti apa fungsinya? Nanti setelah ini memjelaskan. Next, yang berikutnya. Jadi, ini tadi bercerita mengenai lambung yang menghasilkan HCL, menghasilkan mukus, dan juga pepsin, serta hormon gastrin. Kita lanjut masuk ke usus halus, terdiri dari tiga. Kalian sudah tahu pastinya, ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan usus penyerapan. Dua denum, jejunum, dan gileum. Nah, kita lihat dulu untuk dua denum. Jadi, yang pertama ini adalah dua denum. Di sepanjang dua denum dan juga jejunum, itu sebenarnya terjadi proses pemecahan makanan. Jadi, jejunum itu sebenarnya tidak tepat juga kalau kita istilahkan dengan usus kosong yang tidak bekerja sama sekali. Karena ternyata di situ juga terjadi proses pemecahan-pemecahan makanan. Itu nyambung ya, nyambung dari dua denum ke jejunum. Nah, tadi karena di sini, terdapat pemisah, skat pemisah, maka makanan itu ketika masuk ke usus halus, itu perlahan-lahan. Kemudian, sebelum mencapai ke usus halus di sini, biasanya makanan itu akan dicampur dulu sama natrium karbonat atau garam om pedu yang berasal dari pankreas ataupun hati. Jadi, sebelum masuk ke sini, itu harus dicampur sama garam om pedu dulu. Kenapa? Karena natrium karbonat ini sifatnya basah. Maka, basah ketemu asam, ini akan mengakibatkan sifatnya menjadi cenderung netral. Tetapi, untuk usus halus ini, pH di sini bukan pH netral ya, karena enzimnya bekerja cenderung sedikit basah. Sekitar 8. Mendekati netral, tapi bukan netral. Sekitar 8 pH untuk enzimnya bekerja pada usus halus ini. Enzim apa saja? Di situ, yang pertama untuk pencernaan karbohidrat atau polisacarida, untuk maltosa, lactosa, maupun sucrosa. Enzimnya ada maltase, lactase, dan sakrase. Kemudian ada untuk polipeptida, untuk polipeptida atau jenis protein, kita ada trypsin. Kemudian untuk DNA atau RNA, jadi ada pencernaan DNA atau RNA yang berasal dari sel-sel yang rusak ya. Jadi sel-sel yang rusak itu dihancurkan juga di sini, atau yang berasal dari makanan kita. Nah, dari makanan kita itu kan di dalamnya pasti punya sel, maka DNA-RNA-nya juga harus dihancurkan. Dihancurkan supaya dia punya nukleotida atau unsur terkecilnya itu bisa kita gunakan kembali. Inilah yang bisa kita gunakan kembali untuk proses kita dalam tubuhnya kita. Nah, enzimnya di sini namanya nuklease. Nuklease ini juga dihasilkan dari pankreas. Jadi ini dari pankreas, ini dari pankreas. Kecuali untuk polisacarida, ini dihasilkan oleh usus halus itu sendiri. Nah, kemudian untuk lemak, ini ada dua kali pemecahan. Tapi ingat ya, lemak di sini bukan sampai ke bentuknya yang bisa diserap, tapi hanya sampai ke bentuk asam lemak, dan ini nanti dipindahkan menuju saluran limfa. Nanti prosesnya sebentar. Kita lihat dulu, jadi di sini globula lemak atau lemak yang berbentuk bulat-bulat itu yang besar, dipecah dulu oleh garam empedu, menjadi tetes lemak. Nah, yang cederung encer, barulah dipecah oleh lipasi yang dihasilkan pankreas, menjadi gliserol, asam lemak, dan monogliserid. Terbentuk sederhananya. Nah, kemudian ketika sampai di ileum, maka asam amino, kemudian glukosa, galaktosa, fruktosa, itu semuanya masuk ke dalam pembuluh darah. Diserap, bisa langsung diserap ke pembuluh darah. Tetapi, untuk lemak, seperti yang kalian ketahui, lemak itu tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah, meskipun sudah dalam bentuk gliserol, asam lemak, atau monogliserid. Kenapa? Karena yang pertama, ukurannya. Yang kedua, sifatnya, lemak mudah menggumpal. Kalau lemak masuk ke dalam pembuluh darah, ini bisa mengakibatkan sklerosis, atau penggumpalan, penyumbatan pembuluh darah. Sehingga tidak boleh sama sekali, harusnya lemak masuk ke dalam pembuluh darah. Bisa mengakibatkan banyak ya. Kalian tahu, kalau sklerosis itu efeknya bisa struk, bisa, macam-macam lah penyakit yang ditimbulkan. Nah, sehingga, untuk pengangkutan lemak, kita memanfaatkan namanya pembuluh limfa. Jadi, selain pembuluh darah, dalam tubuhnya kita itu ada limfa. Nah, untuk mengangkutnya dari sel, dari sel usus halus, dari mikrofili, di bagian ileum sudah kita ini, itu di bagian mikrofilinya, ini kalau kita perbesar, ini usus halus, kita perbesar lagi. Di bagian mikrofili, bagian tengahnya ini, ini ada, selain pembuluh darah, untuk penyerapan karbohidrat dan protein tadi, di tengah-tengahnya ini ada namanya lacteal. Lacteal ini adalah cabang dari pembuluh limfa. Nah, disinilah tempat masuknya. Jadi, kalau protein karbohidrat masuk di pembuluh darah, ini, kalau dia punya lemak, itu masuk ke lacteal. Dari lacteal dibawa ke pembuluh limfa. Nanti dari limfa, itu dibawa ke namanya vena porta hepatica, atau biasa kita kenal dengan sistem porta. Nah, jadi vena porta hepatica ini memang benar pembuluh darah, tetapi tidak beredar ke seluruh tubuh dulu. Ini dibawa ke hati dulu. Dan, kenapa dibawa ke hati? Karena hati yang memproses semuanya. Dihilangkan racunnya, dipecah menjadi zat yang bisa disimpan. Jadi, proses penyimpanan, proses pembersihan, itu semuanya di hati. Makanya dia dibawa ke hati. Tidak boleh dibawa ke sistem sirkulasi, karena akan mengganggu pengangkutan oksigen. Nah, itu dia untuk penyerapan di usus halus. Terakhir, kita bahas adalah usus besar atau kolon. Kolon ya. Nih, kolon. Kolon, kalian ketahui juga pastinya ada kolon ascendent, atau yang naik, transversum, atau yang datar, dan descendent, atau yang turun. Kemudian dibawahnya ada rectum dulu, baru anus. Nah, ada bagian-bagian tambahan, di bagian ini pertemuan antara usus halus dengan usus besar, ada namanya sekum. Sekum di sini fungsinya untuk memfermentasi. Nah, di sinilah semua bakteri ini berkumpul, jumlahnya sangat banyak. Bahkan kalau dibilang mungkin jumlahnya itu, bisa jutaan mungkin bakteri di sini. Banyak sekali bakteri. Kenapa difermentasi? Supaya kita mudah mengeluarkan. Selain dari itu, fermentasi juga berguna agar bakteri ini bisa lebih memecah lagi. Zat-zat yang mungkin masih bisa kita pakai. Yang pertama, airnya. Airnya bisa kita lebih serap lagi dengan adanya fermentasi. Karena mereka memecah ya. Kemudian, selain itu ada vitamin. Bisa vitamin B, vitamin K, atau bahkan asam folat. Asam folat ini juga bisa berasal dari pemecahan oleh bantuan bakteri Escherichia coli. Yang biasanya ada di usus besar. Jadi, mereka membantu sekali di sini. Supaya itu ya, supaya kita bisa mengambil asupan nutrisi yang lainnya, plus memudahkan kita dalam proses pengeluaran. Nah, kemudian di bagian ini, bagian ujung dari sekum, karena dia di sini banyak bakteri, bakteri flora normal kita adalah E. coli, ini tidak berbahaya. Tapi, kalah-kalah itu ada kontaminasi bakteri lain. Sehingga di sini harus ada sistem pertahanan kita. Yaitu appendix, atau biasa disebut dengan usus buntu. Jadi, kalau orang yang masih punya appendix, itu sistem imunnya di sini. Berarti kalau orang yang nggak punya appendix, ini sudah lost ya, nggak ada sistem imun. Jadi, otomatis dia cenderung bisa mengalami diare. Nah, terus, di bagian, itu saja cerita saja mengenai kolor, tapi di bagian ujungnya ini, di bagian rektum, ini punya satu lagi sphincter. Jadi, sphincter itu ada empat ya. Pertama di esofagus, kedua di lambung atas, ketiga di lambung bawah, dan yang keempat ada di sini. Kenapa harus ada sphincter? Supaya kita bisa kontrol. Karena di sini ototnya ini ada otot yang bisa kita kendalikan, bukan otot polos. Karena sebagian besar kalau yang di sini ini otot polos. Tapi kalau yang di sini, otot yang bisa kita kendalikan. Sehingga kalau misalnya pengen buang air, seandainya belum dapat tempat, itu bisa kita kendalikan dulu. Bayangkan kalau seandainya kita tidak bisa kendalikan. Apa yang akan terjadi? Makanya di sini harus ada kerannya. Kerannya itu terdiri dari otot yang bisa kita kendalikan. Sehingga kita mau buang air, bisa kita tahan dulu ke kamar mandi dulu, baru dikeluarkan. Seperti itu ya, keluar melalui anus. Oke, sampai di situ untuk sistem pencernaan kita.